Intro Sugeng Rawo, Sotoyo Pemirsa Kitab Mawas Diri Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Sebutan Tuhan bagi orang Jawa atau menurut orang Jawa, apakah harus Allah namanya? Dan pembahasan kita kali ini masih ada kaitannya dengan pembahasan yang sebelumnya Yaitu yang berjudul Makna Kematian Menurut Seh Shiditinar Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya Berikut adalah bunyi sebuah pupuh Bayi berasal dari desakan Setelah menjadi tua menuruti kawan Karena terbiasa waktu kanak-kanak berkumpul dengan anak Setelah tua pun berkumpul dengan orang-orang tua Mereka berbincang-bincang tentang nama yang sunyi, hampa Mereka saling membohongi Meskipun sifat-sifat dan keberadaan yang mereka bicarakan itu Tidak mereka ketahui Ia berpendapat bahwa nama Tuhan itu berasal dari manusia Dan yang demikian itu sudah selamanya berlangsung Orang berani mengaku bahwa dengan bersikir Ia berani mengakui Tuhan Padahal nyatanya jika orang bermimpi melihat sesuatu yang serba indah Apalagi ia tidur Itu sesungguhnya hanya bayangan yang timbul dari budinya Pupuh tersebut adalah pendapat di Kepuk Nongo di Pengging Ia memperoleh acara tersebut dari gurunya Syekh Sidi Jenar Suatu pandangan yang luar biasa pada zamannya Suatu pandangan yang biasa dibicarakan di negara-negara maju sekarang Padahal pandangan-pandangan itu diungkapkan 500 tahun yang lalu Marilah kita kaji kandungan pupuh itu Dalam sub-sub kehadiran manusia Tuhan dan angan-angan Kehadiran manusia Ini suatu pembicaraan yang tanpa tedding aling-aling Terang-terangan Suatu pandangan berdasarkan realita Manusia tidak bisa menciptakan bayi Meskipun pengetahuan tentang kloning ada Namun tidak menciptakan bayi Manusia hanya mengikuti prosedur yang sudah dicetak di alam ini Loh, kan Tuhan yang menciptakan bayi di bumi ini? Siti Jenar tidak mau berdebat berdasarkan kepercayaan Ia bukan tidak tahu isinya Al-Quran Mustahil Ia tidak mengetahui ayat Bahwa Allah lah yang menciptakan manusia Dia itu seorang syekh Seorang master Di antara para wali Cuma dia yang bergelar syekh Syekh juga bermakna Profesor Dari institusi pendidikan tinggi Jadi, tak perlu diragukan lagi Pengetahuan tentang Al-Quran dan hadis Lalu, mengapa Siti Jenar mengajarkan ilmu yang membuka rahasia alam? Karena dia ingin mengajarkan isi kitab suci itu sebagaimana adanya Dia tidak ingin kitab suci itu dipahami seperti anak-anak memahami Anak-anak membutuhkan khayalan Perumpamaan Anggapan-anggapan Untuk bisa memahami kitab suci Bahkan untuk memahami makna seksual Anak-anak perlu diajak berande-ande Menggunakan metafor-metafor Dan simbol-simbol Anak-anak membutuhkan itu semua Agar tidak melakukan sesuatu Yang belum waktunya Lain dengan orang dewasa Ia harus diajar secara objektif Siti Jenar Tidak mau memperlakukan orang dewasa Seperti anak-anak Dia tidak mencari murid Tetapi orang-orang ingin menjadi muridnya Orang yang betul-betul ingin tahu Harus diberitahu apa adanya Tidak boleh dipohongi Orang harus dituntun Untuk mendapatkan jalan hidup Cara-cara yang digunakan Untuk mengajari orang Arab Yang masih jahiliah Ditinggalkan oleh Seh Siti Jenar Yang diajar Siti Jenar Adalah orang-orang Jawa Yang sebelumnya Telah berpegang pada Ajaran-ajaran agama Yang sudah maju Di abad ke-6 Hukuman yang keras Telah diberlakukan pada mereka Yang berbuat kriminal pencurian Teknologi pura-pudur Telah begitu tinggi Perambanan pun menjulang tinggi ke langit Etika kehidupan berkembang dengan baik Sehingga gambaran kehidupan Di Nusa Jawa Adalah Negara Kang Tata Titi Tentrem Kertorarjo Negara yang tertib Teratur tentram dan makmur Orang barat pun ngiler Keluar air liurnya Melihat kehidupan tanah Jawa Karena itu Wajar Jika dia mengacarkan Islam itu Yang sesuai dengan budaya Dan peradaban Jawa Menurut saya Ajaran Hindu Buddha Dan Islam Tidak ada beda Ajaran-ajaran agama di Jawa Sebelum Islam datang Memang sudah mapan Hindu dan Buddha Masing-masing sudah mempunyai candi Dan mereka pun Hidup berdampingan dengan damai Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Magroa Inilah ungkapan persatuan Di Nusantara Ya Berbeda-beda Itu tetap satu Tak ada kebenaran yang mendua Dengan datangnya Islam Dia tidak ingin Islam yang diacarkan Di tanah Jawa ini Justru membohongi Dan memperbodoh orang Jawa Karena itu Islam dia terjemahkan Kedalam bentuk nyata Di Nusa Jawa Pertama Diajarkan dengan sebenarnya Bahwa bayi itu Berasal dari desakan Ini ajaran yang objektif Tuhan tidak dibawa-bawa Dalam masalah kehadiran bayi Di bumi ini Secara umum Orang beragama Berpandangan Bahwa kehadiran bayi itu Dikendaki oleh Tuhan Ini pandangan subjektif Tidak semua orang Bisa menerima pandangan ini Padahal Seti Jenar Ingin mengajarkan Bahwa Islam itu Melampui kepercayaan agama Atau bukan agama Islam Harus diajarkan Sesuai dengan realita Loh Kenapa bayi ada Disebut berasal dari desakan Coba Anda berpikir dengan cernih Apakah Anda Menyengaja membuat bayi Bagaimana kita Bisa membuat bayi Buang ahli kloning saja Tidak bisa membuat Ahli kloning Cuma memanfaatkan Teori peluang Untuk menghadirkan bayi Ahli bayi tabung saja Tidak yakin 100% Bahwa yang dilakukannya itu Pasti bisa menjadi bayi Nah Akhirnya Anda akan tersenyum sendiri Bahwa bayi itu Berasal dari desakan Dua insan Yang berlainan jenis Terdesak untuk melakukan Suatu proses Tidak penting Siapa yang mendesak Dan siapa yang terdesak Tetapi yang jelas Ada desakan yang kuat Sehingga proses Yang bisa menghasilkan bayi itu Terjadi Juga tidak perlu disebutkan Apakah desakan itu Lahir dari perilaku Yang dibenarkan Atau yang terlarang Karena itu Tuhan tidak perlu Dibawa-bawa Dalam Gadiran manusia Meski proses Kelahiran itu Berjalan sesuai Dengan hukum Tuhan Yang telah Ditetapkan Di alam raya ini Pernahkah Anda Memperhatikan Akibat Tentara Mongol Memporak Perondakan Kota Bagdad Pada abad ke-13 Jutaan manusia Yang sekarang lahir Di Asia Tengah ini Merupakan Keturunan Dari tentara Mongol Mereka Membasmi Kaum lelaki Di wilayah Yang mereka lintasi Mereka Memperkosa Dan Memperbudak Kaum perempuan Yang mereka Jumpai Dalam penyerangan Mereka Ke Timur Tengah Alam berjalan Berdasarkan Satu hukum Orang beragama Menyebutnya itu Hukum Tuhan Bagi yang tidak Beragama Menyebutnya itu Hukum alam Masing-masing Pihak Mengakui dirinya Benar Nah Siti Jenar Mencoba Melepaskan Kepercayaan Yang ada itu Dia menjelaskan Sesuatu Berdasarkan Kenyataan Minat Banyak Orang Untuk Berguruh Kepadanya Dia menjelaskan Sesuatu Berdasarkan Kenyataan Karena itu Pelajaran Yang diberikan Oleh Siti Jenar Membangitkan Minat Banyak Orang Untuk Berguruh Kepadanya Dia tidak Perlu Berkeliling Untuk Mempromosikan Ajaran Islam Yang dianudnya Dalam Waktu Yang relatif Singkat Banyak Orang Yang mengikutinya Sehingga Para wali Khawatir Bahwa Ajaran Syariat Yang mereka Sebarkan Ditinggalkan Orang Kedua Setelah Tua Menuruti Kawan Dunia Nyata Manusia Berbeda Dengan Hewan Burung Bisa Terbang Tanpa Belajar Itik Bisa Berenang Tanpa Berlatih Lain-lain Hewan Bisa Berperilaku Seperti Induknya Tanpa Pelatihan Tidak Demikian Dengan Kita Yang disebut Manusia Ini Manusia Tidak Hidup Di Atas Realita Tetapi Hidup Berdasarkan Opini Pendapat Orang Tua Mengajar Dan Mendidik Anaknya Berdasarkan Pandangan Yang Dia Terima Dari Orang-orang Yang Berpengaruh Di Lingkungannya Induk Kucing Mengajak Anak-anaknya Bercanda Di Tengah 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 Sang Induk Pura-pura Menangkap Lawannya Dan Menggodolnya Hanya Dalam Waktu Relatif Singkat Anak-anak Kucing Mampu Bertindak Seperti Induk Justru Pada Manusia Kebanyakan Orang Tua Tidak Mampu Meningkatkan Kepandean Anaknya Secara Langsung Biasanya Para Orang Tua Mempercayakan Pendidikan Itu Kepada orang lain yang disebut guru Ada empat macam guru Guru wujud, pitudo, sejati, dan purwa Inilah jenis guru yang ada dalam konsep Jawa Guru wujud adalah Seseorang yang bekerjaannya sebagai guru Ia bisa berupa guru formal Seperti guru di sekolah-sekolah Atau guru non formal Seperti guru silat, guru ngaji Guru agama di sekitar rumah kita Dan lain-lain keahlian Guru wujud mengacarkan pendapat dan keterampilan Yang sudah berlaku umum Guru pitudo disebut juga sebagai guru petunjuk Fungsi guru petunjuk ini adalah Memberi petunjuk kepada muridnya Bagaimana ia harus menempuh hidup ini Ia harus mengenal bakat dan potensi anak didiknya Guru sejati adalah guru yang memahami hakikat hidup Guru ini mampu mengajar murid-muridnya Untuk merasakan dan memperhatikan sendiri dalam menempuh jalan hidup Guru ini mengetahui dan dapat mengajarkan cara menempuh kematian yang sempurna Kelepasan Sebuah kematian berdasarkan irotatnya sendiri Kematian yang tidak dikarenakan bunuh diri Tetapi berdasarkan kemampuan menutup pintu kematian di dunia ini Inilah yang dimiliki oleh murid-murid Siti Jenar Guru purwa adalah guru yang tertinggi Ia merupakan manifestasi Tuhan Dia mengetahui godrat dan irotatnya sendiri Seperti yang dikabarkan oleh sebuah hatis riwayat buhori Bila Tuhan telah mencintai hamba-hambanya Maka dia sebagai penglihatan Mendengaran tangan dan kaki hambanya Jika dia meminta sesuatu Pasti dia kabulkan Jika dia memohon perlindungan Maka dia dilindunginya Siti Jenar adalah guru purwa Dia bisa mengendaki dirinya mati Dengan cara bersikir Ketika dia mati Baunya harum Bah seribu bunga Mayatnya mengeluarkan cahaya yang lebih terang Daripada bulan purnama Nah Jika kita hidup ini Bukan karena pengaruh teman Bukan karena katanya Orang-orang di sekeliling kita Maka kita harus bisa menemukan guru Minimal Yang sekualitas murid Siti Jenar Loh Kan ada ajaran Nabi Muhammad Sebagai ajaran agama yang terakhir Ajaran pamungkas Ini masalahnya Bukan terletak pada ajaran Nabi Sallallahu alaihi wasallam Tetapi terletak Pada orang yang menjadi pengajar Atau guru Ajaran-ajaran agama yang ada sekarang ini Hanya diajarkan oleh guru wujud Sehingga sifatnya Hanya katanya Bukan persifat Aku al-yakin Berdasarkan kenyataan Banyak orang yang sekedar hafal secara teoritis Tapi tidak mengerti praktiknya Dulu Banyak orang tua yang mengetahui Kapan datangnya kematian bagi dirinya Sehingga Dia bisa menyiapkan hal-hal Yang perlu disampaikan kepada anaknya Dengan pengetahuan tentang kematian itu pula Dia biasanya berpilih laku Sadermong lakoni Menjalani kebenaran hidup ini Dan sebelum mati Dia berwasiat dulu kepada keluarga yang ditinggalkan Lalu bersuci Kemudian bersikir Atau bersemedi Akhirnya Wafatlah ia dengan wajah yang tenang Dan ceria Kelepasan Mati yang sempurna Yang ketiga Hidup saling membohongi Banyak hal yang sebenarnya Kita sendiri tidak mengetahui Namun demikian Kita menyampaikannya Juga kepada teman-teman kita Hal yang tidak kita ketahui tadi Ada orang yang tahu sedikit Tentang teori listrik Tetapi Dia tidak mengetahui Praktek listrikan Toh Orang itu berani Mengajarkan ilmu itu Kepada orang-orang lain Banyak ayat yang tidak bisa ditelan Begitu saja Tetapi Tetap diajarkan kepada orang lain Sehingga hidup ini Hanya sebagai tempungan informasi Yang tidak kita ketahui maknanya Cara saling memberitahukan Yang tidak kita ketahui Menurut Siti Jenar Adalah Tidak akan saling membohongi Lihatlah sekarang ini Banyak peristiwa dan kejadian Yang tidak diketahui kebenarannya Banyak pihak yang menyampaikan berita hal-hal tersebut Berdasarkan perasangkannya Bahkan Banyak kelompok yang tidak berani menyampaikan secara jujur Apa yang diterimanya Banyak kotoran yang dicuci dan dipelintir Sehingga sekilas nampak bersih Suap digantarkan hibah Korupsi disebut anugerah Penjara jadi salah kaprah Sesuatu yang salah Tetapi dibenarkan Banyak pejabat dan mantan pejabat Tidak malu-malu Memamerkan hasil curianya Siti Jenar sadar Bahwa disamanya pun Hal ini telah meracalela Bahkan banyak kepentingan pusuk Demi kekuasaan yang dipungkus agama Bukan keturunan raja Diakukan sebagai keturunannya Agar diikuti rakyat Bukankah Sultan Demak Patah Adalah seorang keturunan Cina Yang diakukan sebagai anak raja brawijaya Kemudian Sultan bekerja sama dengan para wali Untuk menjatuhkan Majapahit Lalu sejarah itu diajarkan Dengan membangkit-bangkitkan emosi Sehingga ada pihak-pihak yang merasa dirugikan Oleh penulisan sejarah tersebut Keadaan hidup yang membohongi inilah Yang diperontak oleh seh Siti Jenar Menurut Siti Jenar Manusia harus diajar dan dididik Seperti apa adanya Kalimat jahadat harus diucapkan Demi sebuah kejujuran Bukan untuk sebuah kepangsuhan Bukan untuk kepohongan Orang-orang yang sudah menerima Tuhan Dengan sebutan yang widi Tak perlu dipangsa untuk menyebut Allah Karena yang widi Yang manon Yang maha melihat Gusti Kang Akaryo Jagat Atau Allah Itu semua Hanya sebutan bagi Tuhan Yang mahesa Manusia menyebut namanya Menurut bahasanya Budaya tempat hidupnya Siti Jenar tidak mau Jika nama Tuhan Dijadikan keriputan Dia tidak mau Nama Allah Dipakai sebagai identitas Islam Sedangkan yang bukan Allah Disebut kafir Ia hendak membawa Islam Sebagai rahmat Islam yang persiwat kasih Bagus temesta alam Di bumi Nusantara ini Sheikh tidak ingin Membohongi masyarakat Jawa Ia hendak mengajarkan Islam Yang pas Bagi bumi dan manusia Jawa Dan Ini memerlukan Interprestasi Penafsiran Bagi Sheikh Islam dalam bentuk Arab Tidak cocok diterapkan di sini Makanya Teman-temannya para wal itu Dia tinggalkan Sheikh tidak mau Menyebarkan agama Dengan menggunakan Kekuatan raja Menurut Sheikh Raja agama Raja yang memanfaatkan agama Adalah raja penipu Demi memenuhi kebutuhan raja Agama dijadikan alat Agama yang seharusnya Dikuasai rakyat Menjadi terbalik Rakyat yang dikuasai oleh agama Jadinya Rakyat menderita karena agama Di Eropa Orang-orang mulai mempertanyakan Peranan agama Pada abad ke-9 Agama dipandang sebagai Candu Mereka ingin menyingkirkan agama Dari kelanggang kehidupan Pernegara Dan cita-cita mereka terpenuhi Dengan berdirinya negara-negara sekuler Di abad ke-16 Justru Sheikh Siti Jenar Ingin menerapkan Islam Sebagai penyekar Dan pencerah Bagi manusia pemeluknya Ingin diajarkan Tanpa melibatkan Kekuasa negara Tetapi Justru di sini Sheikh bertabrakan Dengan para wali Sheikh sadar Bahwa dunia Alam kematian ini Penuh sandiwara Dunia ini Penuh dengan tipu daya Raja harus membohongi para wali Para wali Harus membohongi raja Lengkaplah kehidupan Yang saling membohongi Sheikh Tidak bisa hidup Dengan cara begitu Sheikh memilih jalan kejujuran Becik ke titik Olo Ketoro Yang baik Akan ketahuan Yang jelek Akan tampak jelas Dia akhirnya Memilih jalan kematiannya sendiri Mati Yang mengikuti Kodret dan Irodatnya sendiri Dia memilih jalan Kelepasan Mati sempurna Ketika saya Masih kecil Masyarakat Di lingkungan saya Menyebut nama Tuhan itu Gusti Allah Konsonan L Yang rangkap itu Cuma diucapkan Satu L saja Kata Allah Ini saya dengar Setiap hari Karena rumah saya Di samping masjid Kira-kira Lima puluh meteran Allah Setiap saat Disebut Allah Toh Tak pernah ada Keributan Mereka mengerti Bahwa Allah Adalah Allah Tidak ada orang Saling menyalakan Karena sebutan itu Sering juga Allah disebut Pangeran Katanya Pangeran Berasal dari kata Pangeran Pangeran Yaitu Dingengeri Diabdi Dia yang menjadi Tujuan hamba Sampai hari ini Panggilan Gusti Allah Atau Pangeran Masih sering Terdengar di desa-desa Semuanya Bisa menerima Sebutan itu Tak ada orang Kafir Mengkafirkan Karena sebutan Untuk Tuhan Dan Kalau kita jujur Tahulah kita Bahwa Tuhan itu Tidak berkebangsaan Tak bernegara Dan Tak berwarga negara 500 tahun yang lalu Siti Jenar Telah menyadari Bahwa nama Tuhan itu Hanya buatan manusia Dia disebut Sesuai dengan Bahasa orang yang menyebutnya Apakun sebutan Yang diberikan Orang-orang Kepadanya Tentu itu sebutan Yang terpuji Kata Tuhan sendiri Berarti Tuhan Kata Tuhan Berasal dari kata Jawa kuno Yang artinya Tuhan Majikan Dan yang termulia Dalam bahasa Inggris Tuhan adalah Lor Yang artinya Juga Tuhan Itu semua adalah Nama-nama terbaik baginya Tuhan Bukanlah orang yang perlu Diidentifikasi Aslinya Tuhan itu Tidak punya nama Untuk apa nama Wong dia itu Cuma satu Dan paling nyata Nama diberikan Agar kita Tidak keliru Menyebut sesuatu Yang lebih dari satu Jika kita punya Tiga burung perkutut Tentu masing-masing Kita beri nama Agar kita tahu Dengan tepat Masing-masing Burung itu Matahari Yang memancarkan Sinarnya Ke bumi ini Cuma satu Apakah dia Disebut Terenggih Surya Sun Dalam bahasa Inggris Syam Dalam bahasa Arab Atau lainnya Semua orang Pasti menunjuk Satu yang diangkasa Yang bersinar Sangat terang Di siang hari itu Perlukah Bertengkar Memperebutkan nama Bila masih perlu Bertengkar Tentang nama Berarti Masih tidur Belum hidup Loh Allah itu kan Nama Tuhan Dia telah Memperkenalkan Dirinya Kepada Nabi Muhammad Bahwa namanya Allah Berarti Tuhan itu punya Nama kan Namanya Bukan pemberian Manusia Anda Jangan marah dulu Pikir dulu Ingat-ingat Sejarah Arab Pra-Islam Beberapa orang Kureisi Jailia Menamai Anaknya Abdullah Bahkan Ayahanda Rasul Sendiri Bernama Abdullah Yang artinya Hambaullah Didengkot Munafik Di Madinah Bernama Abdullah Bin Ubay Ada seorang Tokoh Entah nyata Atau Imajiner Yang dianggap Memecaplah Islam Ia Dinyatakan Berasal Dari Yahudi Yang masuk Agama Islam Namanya Abdullah Bin Sabah Wahyu Al-Quran Di awal-awal Turunnya Juga tidak Menyebut Allah Pada Wahyu-wahyu Awal Tuhan Disebut Rob Atau Lillah Atau Ila Robba Ribabah Yang artinya Menjadi Tuhan Mengendalikan Mempunyai Mempunyai Komando Terjemahan Terjemahan Yang benar Adalah Dewa Bentuk Jamaknya Adalah Aliha Dewi Bahasa Arabnya Adalah Ilalah Jamak Ilalat Kata Ilah Berasal Dari kata Alaha Atau Aliha Yang artinya Menjadikan Tuhan Mendewakan Atau Menjadikan Seseorang Atau Sesuatu Sebagai Tujuan Dalam Bahasa Arab Jika Dia Menjadi Satu Satunya Tujuan Atau Tujuan Yang Paling Pokok Maka Kata Itu Menjadi Al Ilah Dan Dalam Pengucapannya Bunyi Ilulu Tak Terdengar Dan Menjadi Allah Jadi Jelas Sekali Bahwa Kata Allah Adalah Sebutan Bagi Yang Maha Esa Yang Menjadi Satu Satunya Tujuan Hidup Manusia Nah Kalau Sudah Jelas Nama Itu Datangnya Dari Manusia Mahapak Kita Mesti Ribut Tuhan Sendiri Minta Dibanggil Apa Saja Asal Nama Terbaiknya Mari Kita Sama Sama Membuka Al Quran Dan Kita Perhatikan Makna Ayat Ayatnya Dari Surat Al Araf Disebutkan Dan Tuhan Mempunyai Nama Nama Baik Di Asma Al-Husnah Maka Memohonlah Kepadanya Dengan Nama-Nama Baiknya Surat Al-Isra Perintahnya Demikian Serulah Allah Atau Ar-Rahman Dengan Nama Yang Mana Saja Karena Karena Baginya Nama-Nama Yang Baik Nah Allah Sebaiknya Dipanggil Dengan Bahasa Kita Sendiri Yang Meresap Kedalam Hati Bagi Orang Jawa Deles Yang Sungguh-sungguh Jawa Memohon Tuhan Dengan Ungkapan Duh Gusti Delas Lebih Meresap Kedalam Hati Daripada Ya Tuhan Atau Ya Allah Mengapa Karena Ungkapan Itu Lahir Dari Batin Terdalam Yang Sejak Kecil Telah Melekat Dalam Jiwanya Islam Harus Disebarkan Dengan Damai Bukan Dengan Cara Menakut-nakuti Atau Menggunakan Kekuasaan Negara Islam Adalah Kelembutan Islam Adalah Agama Yang Menarik Dan Orang Yang Mencicipinya Tertarik La Ikroha Fidin Tadah Paksaan Dalam Berislam Angan-angan Dalam Pikiran Kita Membawa Selembar Uang Kertas 100 Ribu Yang Bergambar Duit Tunggal Proklamator Indonesia Soekarno Hatta Tetapi Uang Itu Cacat Yaitu Sebagian Gambar Terhapus Maka Lembaran Uang Itu Tidak Berlaku Lagi Tak Ada Yang Mau Menerima Uang Itu Menjadi Tak Bernilai Apa Artinya Kertasnya Itu Sendiri Hampir Tidak Ada Harganya Nilai Yang Tercantum Dalam Kertas Itulah Yang Disepakati Diterima Bila Uang Itu Tidak Cacat Jadi Nilai Lahir Karena Kesepakatan Bukan Karena Materinya Itu Sendiri Nilai Adalah Hasil Dari Angan-angan Pikiran Pihak Yang Punya Otoritas Ada Sandiwara Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Ada Cerita Yang Disuguhkan Kepada Penonton Tentu Saja Suguhan Itu Dimaksudkan Agar Penonton Senang Dan Bahagia Bukan Dimaksudkan Agar Cerita Itu Diterima Sebagai Kenyataan Dunia Adalah Angan-angan Dalam Pikiran Bila Sekarang Ada Sesudah Itu Tidak Ada Wujud Dunia Tidak Tetap Ia Terus Berubah Menurut Siti Cenar Dunia Ini Seperti Keberadaan Dalam Mimpi Adanya Cuma Di Pikiran Tetapi Sering Kita Menghadapinya Sebagai Kenyataan Ilmuwan Ilmuwan Modern Telah Menyadari Hal Itu Cuma Dipikiran Tetapi Ketika Orang Itu Sedang Bermimpi Maka Dirinya Seolah-olah Mengalami Sendiri Ia Merasa Hidup Dan Terlibat Di Dalamnya Sama Seperti Kita Yang Sedang Bermain Sadiwara Kita Yang Menghayati Pementasan Itu Kita Merasa Sebagai Tokoh Yang Kita Perankan Bahkan Penonton Merasa Melihatnya Sebagai Kenyataan Jika Aksinya Bagus Nah Bayangan Angan-angan Lamunan Kalau Tak Disadari Bisa Membuat Yang Mengalaminya Itu Menanggapinya Sebagai Kenyataan Pernahkah Kita Tertawa Sendiri Ketika Teringat Sesuatu Yang Lucu Dalam Keadaan Melamun Atau Pikiran Lagi Melayang-layang Muncul Kehidupan Di Dalam Pikiran Ketika Itu Orang Yang Mengalaminya Merasa Senang Riang Gembira Susah Menderita Sakit Hati Lucu Atau Bahkan Benci Dan Marah Orang Lain Tidak Tahu Apa Yang Sedang Di Alam Terima Orang 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 Lain Memandang Ia Berada Dalam Dunia Hayal Tetapi Bagi Ia Yang Mengalaminya Lamunan Atau Pikiran Yang Melayang-layang Itu Bahkan Jika Ada Orang Yang Mengganggunya Pada Saat Itu Ia Bisa Marah-marah Syekh Duma Mengingatkan Agar Sesuatu Yang Timbul Di Dalam Pikiran Jangan Dipandang Sebagai Kenyataan Seperti Yang Telah Dijelaskan Di Depan Manusia Hidup Di Dunia Ini Sebagai Wujud Opini Pendapat Yang Keluar Dari Pikiran Tidak Seperti Lebah Ia Memang Hidup Di Alam Kenyataan Ia Tak Perlu Belajar Untuk Membuat Sarang Hexagonia Ia Memang Hidup Di Atas Realita Bukan Di Atas Opini Pendapat Atau Pandangan Lebah Lainnya Apa Perlunya Siti Jenar Mengingatkan Kebanyakan Manusia Yang Hidup Di Alam Mimpi Bukankah Ia Bagaikan Menggerami Samudera Manusia Diingatkan Itu Agar Dapat Hidup Harmonis Di Antara Sesamanya Keharmonisan Alam Ini Perlu Dijaga Dan Dipelihara Itulah Magna Takwa Dalam Keadaan Seimbang Harmonis Alam Akan Menjadi Sumber Kehidupan Di Masa Depan Benih Yang Terpelihara Dengan Baik Akan Memiliki Daya Tumpu Yang Baik Pula Begitu Juga Manusia Yang Berusaha Menjaga Dirinya Dalam Keharmonisan Hidup Berarti Dia Telah Menyiapkan Kehidupan Dirinya Loh Berarti Kita Tidak Bisa Maju Jika Kita Hanya Memelihara Keharmonisan Tidak Tidak Begitu Keharmonisan Tidak Sama Dengan Stagnasi Atau Mandek Bayi Yang Sedang Tumbuh Dan Berkembang Itu Ada Dalam Keharmonisan Setelah Lahir Ia Tetap Tumbuh Secara Harmonis Tetapi Semakin Lama Keharmonisan Seng Bayi Ini Semakin Hilang Orang Orang Dewasa Yang Ada Di Sekeliling Telah Memaksakan Kehendak Kehendak Bayi Semakin Lenyap Terlindas Oleh Gendak Manusia Dewasa Kemerdekanya Pun Hilang Kreativitas Pun Ditutup Oleh Kekuatan Yang Datang Dari Luar Dirinya Coba Perhatikan Bayi Ia Belajar Tengkurap Duduk Berdiri Berjalan Meniru Perkataan Yang Ada Di Sekeliling nya Ia Tumpu Dengan Segenap Harmonis Lalu Kita Mulai Melarang Anak Banyak Bicara Memarahinya Bila Idenya Berbeda Dan Hal-hal Lain Yang Membatasi Dirinya Akhirnya Ia Tidak Tumbuh Bergembang Menjadi Dirinya Ia Telah Kehilangan Dirinya Yang Sejati Ia Menjadi Manusia Yang Bukan Dirinya Ia Menjadi Manusia Tiruan Hasil Meniru Orang-orang Lain Bukan Hidup Sebagai Pribadinya Sendiri Pendapat Dan Pandangannya Pun Harus Sama Dengan Orang Lain Atau Orang Di Sekitarnya Dan Seringkali Harus Sama Dengan Pandangan Elit Bangsa Dan Negaranya Ia Bukan Individu Pribadi Ia Hanyalah Bagian Dari Kolektif Ini Sih Sandiwara Pikir She Bukan Hidup Yang Sesungguhnya Ini Sama Saja Dengan Keadaan Dalam Mimpi Kita Berbuat Dan Bertindak Di Dalamnya Tanpa Adanya Gendak Layaknya Kita Ini Ada Di Film Beraksi Bukan Atas Kemauan Kita Sendiri Tetapi Atas Kemauan Dan Perintah Orang Lain Ya Hidup Ini Hidup Di Dunia Ini Ternyata Sandiwara Jadi Raja Hartawan Pracurit Dan Lain Lain Bukan Karena Kemauan Kita Sendiri Kita Boleh Usul Peranya Tapi Masih Terserah Pada Sutradara Pendapat Siti Cenar Bahwa Hidup Hidup Di Dunia Ini Dalam Alam Kematian Atau Alam Kubur Dianggap Keluar Dari Akidah Islam Menurutnya Di Dunia Ini Ia Bersenang Senang Meskipun Ia Berwujud Pangke Keberadanya Keberadanya Sebagai Pangke Hidup Hidup Sekarang Ini Cuma Sandiwara Panca Indra Bersifat Baru Setiap Hari Manusia Mencari Makan Cuma Untuk Menunda Kematian Ternyata Makan Dan Minum Bukan Untuk Hidup Tetapi Hanya Untuk Menunda Kematian Meskipun Setiap Hari Manusia Makan Dan Minum Toh Sang Hidup Tak Juga Bisa Dipertahankan Sunan Keseng Salah Satu Utusan Parwali Menyalahkan Pendapat Siti Cenar Dia Berpegang Panda Pendapat Umum Yaitu Orang Mati Akan Menemukan Badan Di Akhirat Di Akhirat Orang Memperoleh Pahala Atau Mendapatkan Siksa Kemudian Mendapat Surga Atau Neraka Dengan Demikian Menurut Sunan Keseng Pendapat Siti Cenar Itu Bertentangan Dengan Pendapat Orang Orang Tersohor Dari Negeri Arab Dan Kitab Suci Al-Quran Pendapat Syekh Menyalahi Pendapat Yang Disebarkan Oleh Para Wali Di Tanah Jawa Bahkan Di Nusantara Sebenarnya Pendapat Syekh Tidak Menyalahi Al-Quran Bahwa Pendapat Itu Menyalahi Atau Berseberangan Dengan Para Wali Sebenarnya Pendapat Siti Cenar Tidak Menyalahi Al-Quran Bahwa Pendapatnya Itu Menyalahi Atau Berseberangan Dengan Pendapat Para Wali Itu Betul Seandainya Seandainya Tak Ada Faktor Kekuasaan Demak Yang Turut Campur Perdebatan Di Kalangan Ulama Para Wali Dan Cendekiawan Agama Itu Biasa Saja Perdebatan Pendapat Tak Perlu Menimbulkan Pertigaian Lawang Pendapat Itu Kan Cuma Alat Untuk Mendekati Sebuah Kebenaran Tak Ada Pendapat Yang Benar Di Dunia Ini Yang Benar Itu Bukan Pendapat Tetapi Tuhan Dia Wajib Pulwujud Keberadaan Wajib Sudah Pasti Benar Adanya Sebagai Contoh Ketika Minuman Kopi Ditemukan Orang Orang Mencoba Mengkonsumsi Kopi Tetapi Ketika Minuman Kopi Membuat Peminumnya Kecanduan Maka Ulama Ulama Agama Islam Mencoba Merumuskan Hukumnya Dan Di Abad Ke-15 Itu Kopi Timur Tengah Diharamkan Apakah Benar Kopi Itu Haram Atau Halal Keduanya Lahir Dari Pendapat Ketika Diharamkan Ulama Memadang Bahwa Kopi Itu Membahakan Kesehatan Peminumnya Namun Demikian Dalam Perjalanan Sejarah Akhirnya Kopi Itu Dihalalkan Karena Bukti Bahaya Minum Kopi Itu Jika Dibandingkan Dengan Kamar Minuman Yang Memapukan Tak Ada Artinya Bahwa Surga Itu Dinyatakan Sebagai Lokasi Untuk Menerima Pahala Bahwa Surga Itu Untuk Bersenang Senang Sehingga Tempat Hiburan Bagi Orang Orang Beriman Dan Beramal Soleh Bahwa Di Surga Itu Orang Beriman Tinggal Mematik Pahlanya Itu Semua Juga Lahir Dari Pendapat Ulama Loh Semua Itu Kan Ada Ayat Betul Ada Ayat Ayat Yang Menyebutkan Tentang Kehidupan Di Surga Dan Di Neraka Tetapi Itu Bukan Bentuk Real Keadaan Di Surga Itu Cuma Pandangan Hidup Ini Itu Cuma Perumpamaan Tentang Surga Siti Cenar Tidak Menitik Beratkan Pendapat Hidup Ini Pada Surga Dan Neraka Tetapi Hakikat Hidup Hakikat Hidup Di Dunia Ini Adalah Sandiwara Kehidupan Kehidupan Dunia Ini Sandiwara Dan Permainan Itulah Tekanan Ayat Di Atas Ini Tak Ada Hubungannya Dengan Sikap Jabariya Mereka Yang Memandang Hidup Di Dunia Ini Sebagai Wujud Keterpaksaan Tadak Gendak Bebas Saya Sudah Melampuinya Pendapat Saya Bukan Lahir Dari Teori Yang Diambil Dari Ayat Itu Tetapi Merupakan Pengalaman Dalam Mempraktekan Ayat Ini Di Satu Sisi Berpedoman Pada Ayat Ini Bisa Melahirkan Sikap Jabariya Tetapi Membagi Praktisi Mistik Seperti Siti Jenar Punya Ayat Semata Tadak Artinya Kebenaran Suatu Ayat Bukan Terletak Pada Kepercayaan Tetapi Pada Pengalaman Kehidupan Dunia Ini Sadiwara Jika Kita Berhenti Di Sini Maka Kepercayaan Jabariya Membelenggu Kita Kepercayaan Terhadap Ayat Ini Akan Menghilangkan Usaha Manusia Apa Artinya Berusaha Jika Kenyataannya Hanya Sandiwara Hal Ini Berbeda Dengan Yang Dilakukan Siti Jenar Dia Tetap Mengajar Para Pengikutnya Untuk Bekerja Dengan Benar Dan Jujur Perhatikan Ucapan Muridnya Kip Pengging Pekerjaan Saya Hanya Bersosok Tanam Di Ladang Bila Waktunya Tiba Hasil Panen Saya Yang Berupa Nasi Saya Makan Dengan Daya Dari Yang Memerintah Saya Mencari Sandang Pangan Di Atas Kontrol Saya Sendiri Jelas Sekali Bahwa Pandangan Hidup Siti Jenar Bukanlah Jabariah Seperti Yang Ada Di Timur Tengah Sebelum Sebelum Paham Kotariah Muncul Seperti Yang Dikemukakan Di Depan Sekarang Ini Alam Kematian Dunia Dormansi Masa Tidur Orang Tidur Untuk Apa Untuk Memulihkan Daya Dan Tenaga Agar Tubuh Menjadi Segar Terus Bisa Mekspresikan Dunia Ini Nah Selamat Dalam Masa Tidur Ada Masa Mimpi Apa Yang Ada Dalam Mimpi Tidak Kita Kuasai Dalam Mimpi Kita Bertindak Mengikuti Kekuatan Di Luar Kesadaran Dan Genda Kita Hidup Di Dunia Ini Juga Mirip Kehidupan Dalam Mimpi Tidak Sama Loh Cuma Mirip Saja Kita Sekarang Memiliki Rasa Cipta Karsa Lalu Lahirlah Karya Tetapi Itu Semua Tidak Bisa Kita Penuhi Sendiri Kita Memperlukan Daya Dan Tenaga Dari Luar Dari Orang Orang Lain Kita Membutuhkan Kerjasama Dengan Orang Lain Kita Sekarang Ini Tidak Bisa Hidup Jika Hanya Menuruti Keinginan Dan Kemauan Kita Sendiri Kita Harus Bekerjasama Untuk Membangun Keharmonisan Kesel Keselarasan Dan Keseimbangan Ini Harus Dijaga Untuk Menghasilkan Energi Metafisik Energi Inilah Yang Akan Digunakan Untuk Membangkitkan Kesadaran Di Negeri Kehidupan Yang Sesungguhnya Karena Kita Ada Dalam Sandiwara Makanya Kita Jangan Mau Menang-menangan Dalam Kehidupan Di Dunia Ini Sekarang Ini Banyak Pihak Yang Mulai Menyadari Bahwa Dalam Kehidupan Ini Harus Berpedoman Pada Win-win Solution Sama-sama Menang Masing-masing Pihak Yang Bekerjasama Sama-sama Diuntungkan Bukan Tag and Give Mendapat Dan Memberi Yang Menjadi Ketan Kita Tetapi Give And Give Saling Memberi Saling Menguntukkan Peperangan Perseteruan Konflik Pertigaian Dan Sejenisnya Akan Menghasilkan Energi Negatif Di Alam Ini Agama Pas Saja Tidak Mengacarkan Perang Meskipun Agama Membolehkan Perang Untuk Menjaga Diri Tetapi Memulai Perang Demi Apa Saja Terlarang Dalam Kehidupan Ini Begitu Perang Disulut Sulit Kita Menghentikannya Daya Dan Tenaga Yang Dibutuhkan Saat Hidup Berusak Seperti Rusaknya Osun Berbahaya Bagi Kehidupan Di Bumi Ini Rusak Zat Metafisik Juga Mengganggu Kehidupan Yang Datang Itulah Sebabnya Melakukan Kerusakan Di Dunia Ini Terlarang Jadi Bukan Hanya Kerusakan Materi Yang Membahayakan Kehidupan Ini Kerusakan Yang Imateri Diatas Panggung Sandiwara Tujuan Yang Harus Kita Raih Sekarang Ini Adalah Perperan Sebaik Baiknya Sehingga Timpul Apresiasi Dari Sang Sutradara Agung Sang Halik Bukan Untuk Mendapatkan Pahala Seperti Yang Menjadi Pendapat Umum Selama Ini Apa Yang Disebut Pahala Sebenarnya Daya Positif Untuk Hidup Yang Sebenarnya Hidup Yang Tersentuh Kematian Hidup Sejati Bukan Hidup Yang Terjebak Kematian Lah Bayangkan Kalau Kita Di Panggung Ini Ribut Apa Yang Terjadi Sutradara Akan Kecewa Penonton Kecewa Bahkan Mengutuk Pemain Itu Berapa Banyak Ozon Metafisik Yang Rusak Akibat Peperangan Di Muka Bumi Ini Hanya Sebelas Tahun Perang Dingin Berhenti Diganti Perang Jenis Lainnya Di Antaranya Perang Dalam Pentuk Terror Dan Buahnya Adalah Penabrakan Dua Pesawat Sipil Terhadap Menara Kembar WTC Pada Tanggal 11 September 2001 Yang Lalu Kembali Cita-cita Leluhur Membangun Kemanusiaan Melalui Globalisasi Terhalang Manusia Harus Kembali Mengenali Dirinya Manusia Harus Menyadari Perannya Dalam Kehidupan Ini Manusia Harus Menyadari Kemana Akan Pergi Bila Sadar Bahwa Hidupnya Sekarang Ini Hanya Peran Sementara Dalam Panggung Sandiwara Maka 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 Ia Pasti Tampil Sebaik Baiknya Ia Takkan Merebut Peran Dan Mau Menang Sendiri Dan Cerdik Cendekia Mengerti Fungsinya Di Dunia Ini Apa Fungsinya Mengajari Manusia Untuk Bisa Mengerti Dunia Ini Sebagaimana Adanya Bukan Lagi Membuat Mitos Mitos Dan Kepersayaan Tetapi Mengajak Umat Untuk Mengerti Maka Hidup Sekarang Ini Inilah Yang Dilakukan Oleh Syah Siti Cenar Imam Bagisangse Bukan Sekedar Kepersayaan Atau Menelan Mentah-mentah Punyi Ayat Kitab Suci Iman Yang Demikian Dianggap Kepersayaan Palsu Iman Yang Benar Bukan Sebatas Retorika Atau Teori Tetapi Pengajatan Dan Pengalaman Kebenaran Dan Wujud Kebenaran Dunia Ini Adalah Sandiwara Dalam Memahami Hidup Ini Sebagaimana Adanya Para Pemeluk Agama Diingatkan Oleh Syah Agar Bunyi Ayat-ayat Kitab Suci Itu Tidak Diterjemahkan Secara Rafia Laterly Tetapi Perlu Dipahami Berdasarkan Kenyataan Pengalaman Ayat Di Suatu Tempat Harus Diterjemahkan Sesuai dengan Budaya Lingkungan Baru Yang Menerimanya Dalam Surat Al-Ibrahim Ditegaskan Bahwa Rasul Dihutus Kepada Umat Manusia Itu Dengan Menggunakan Lisan Bahasa Dan Budaya Kaum Kaum Dengan Cara Demikian Suatu Kaum Yang Menerima Risalah Itu Bisa Mengerti Misi Yang Dembanya Ulama Membutuhkan Karifan Dalam Mengacarkan Agama Ajaran Agama Harus Bisa Dipumikan Tidak Menggantung Di Langit Agama Sebagai Jalan Hidup Jangan Lagi Dijadikan Mitos Tetapi Ia Harus Diterjemahkan Dalam Bentuk Yang Bisa Dipahami Dan Dipraktekan Dengan Baik Oleh Masyarakat Penerimanya Dalam Al-Quran Sendiri Banyak Perintah Yang Tidak Diberikan Contohnya Rasul Yang Diberintah Untuk Memberi Contoh Tentu Saja Sesuai Dengan Budaya Rasul Sendiri Yaitu Arab Setelah Keluar Dari Jasirah Arab 200 Tahun Kemudian Para Liviki Coba Menerapkan Hukum Yang Sesuai Dengan Kondisi Masyarakatnya Keputusan Imam Safi'i Dalam Menerapkan Hukum Pun Berubah Sesuai Dengan Tempat Tinggal Sang Imam Ketika Beliau Tinggal Di Bagdad Banyak Keputusan Hukumnya Yang Sesuai Dengan Adat Istiadat Di Bagdad Kemudian Setelah Tinggal Di Mesir Beliau Menerapkan Hukum Yang Sesuai Dengan Kehidupannya Yaitu Di Mesir Kehidupan Masyarakat Tak 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 Bisa Diatur Dengan Hukum Yang Terasing Dari Kenyataan Masyarakatnya Saya Bisa Mengambil Contoh Pelaksanaan Syariat Di Masyarakat Yang Tidak Paham Perkara Ritual Agama Misalnya Masyarakat Jepang Sering Mereka Menganggap Aneh Tata Cara Orang Beragama Islam Baik Alaknya Atau Ritualnya Mungkin Kita Terobsesi Dengan Cara Simulatan Serentak Tapi Di Negara Maju Yang Rata-rata Pendidikan Masyarakatnya Sudah Tinggi Tidak Dapat Dipujuk Untuk Memeluk Agama Dengan Syariat Yang Belum Masuk Logika Mereka Karena Itu Banyak Penyebaran Agama Islam Lewat Cara Sufi Dan Mereka Pada Umumnya Bisa Menerima Sampai Disini Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Dan Nantikan Kelanjutan Pembahasan Ini Di Video Berikutnya Tetap Di Channel Kita Mau Sdiri Sambai selamat menikmati selamat menikmati